Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sampai dengan ayat yang ke-23. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh Rasul-Rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kevasikan mereka. Mereka adalah pemejah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa roh kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdo'alah dalam roh kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Judas Pasal yang pertama, ayat yang ke-22, sampai dengan ayat yang ke-23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Judul Renungan kali ini, Hikmat Besar, ditulis oleh Monica LaRose. Gembala membutuhkan hikmat yang besar dan seribu mata untuk memeriksa kondisi jiwa jemaah dari segala segi. Tulis Yohanes Christos Tomus, seorang bapak gereja yang dikasihi. Tulisan tersebut merupakan bagian dari sebuah diskusi tentang peliknya usaha merawat orang lain secara rohani. Karena tidak mungkin memaksa orang lain untuk pulih, Christos Tomus menekankan dibutuhkannya empati dan belas kasihan yang besar untuk dapat menjangkau hati orang lain. Namun Christos Tomus memperingatkan, hal itu bukan berarti kita tidak akan pernah menyakiti mereka. Jika Anda bersikap terlalu lunak kepada orang yang membutuhkan operasi besar dan tidak menggores cukup dalam, sayatan Anda tidak akan mengenai sasaran. Namun sayatan dengan sewenang-wenang tanpa belas kasihan, membuat pasien yang sudah putus asa karena penderitaannya menjadi tidak peduli lagi untuk kemudian menyerah. Peliknya dilema ini juga disebutkan Judas dalam tanggapannya kepada mereka yang disesatkan oleh guru-guru palsu. Pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-18 sampai ke-19. Namun ketika Judas memaparkan cara meresponsi ancaman serius seperti itu, ia tidak menyarankan untuk menanggapinya dengan amarah yang membapi buta. Sebaliknya, ia mengajarkan agar orang percaya menanggapi ancaman tersebut dengan berakar lebih kuat dalam kasih Allah. Hanya dengan begitu kita dapat memiliki hikmat untuk menolong sesama dalam waktu, kerendahan hati, dan belas kasihan yang tepat. Itulah cara yang paling baik untuk menolong mereka mendapatkan pemulihan dan kelegaan dalam kasih Allah yang tak terbatas. Sahabat Tadibi, mengapa penting untuk membangun diri Anda sendiri dalam roh kudus sebelum menanggapi ancaman? Teladan dalam hikmat dan belas kasihan apa yang pernah Anda lihat digunakan untuk menolong orang yang tengah menderita. Alam Maha Pengasih ketika aku menghadapi kejahatan dan kebencian, tolonglah aku untuk tidak membalas, melainkan makin menguatkan diri dalam kasihmu. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Terima kasih telah menonton!